Halo sahabat setia channel Yekode kali ini aku akan membagikan cara gimana untuk update RAM ya di laptop jadi sebelum kalian update RAM itu kalian harus cek dulu spesifikasi laptop atau komputer kalian itu berapa giga gitu ya teman-teman caranya bisa kalian tekan CTRL sama del bersamaan teman-teman nanti ada test manager itu kalian lihat nama CPU nya kalian-kalian browsing aja makramnya di Chrome ya seperti itu nanti akan muncul ini aku pakai Intel i5 ya teman-teman coba kita lihat makramnya itu ada berapa giga Nah itu pilih yang paling atas ya teman-teman ya terus setelah itu kalian Scroll Scroll kebawah itu Intel i5 ini ini makramnya 32 GB ya teman-teman cukup banyak Nah setelah kalian tahu maksimal RAM nya kenapa harus kalian cari maksimal RAM nya nanti kalau lebih dari itu malah akan blank teman-teman laptopnya akan hitam ruang nggak hidup Nah kalian kalian itu kalian sadun dulu matiin oke setelah itu kalian balik to laptopnya teman-teman itu yang casing bawah itu kalian buka ada dua baut ya tergantung seri laptop ada yang cuma satu atau yang dua ini kalian buka pakai obeng plus kayak gini ini aku akan update 2 GB ya teman-teman jadi tadi ada 8 tambah 2 jadi 10 GB mau aku update yang 88 itu budgetnya belum ada jadi aku kasih 10 GB dulu aja ini kalian buka ya itu bagian bawah itu tergantung merek laptop ya teman-teman posisi RAM nya tapi yang penting ada RAM itu bentuknya kayak gini teman-teman Nah itu ada dua slot kebetulan ini baru tak isi satu keping 8GB ini mau tak tambahin baru nah kalian bukanya itu karena ada kancingnya tuh di pinggir kalian tekan pakai obeng tuh ini tak ambil semua biar yang bawah itu tak bersihin sekalian pakai kuas ya teman-teman hati-hati bersihnya ini nanti kalau kotor kadang suka error teman-teman jadi bersihin aja RAM nya sekalian bongkarkan nih kalian pasangnya pasangnya tuh miring ke atas dulu tekan ke bawah pelan-pelan teman-teman teman-teman kalau ragu kalian bisa dorong kuncinya itu udah terkancing gampang-gampang tahu teman-teman yang atas sama ini dua keping dua slot nah ini yang atas ini yang 2GB aku belinya kucing doang teman-teman 50.000 di tempat service nih kalian tekan aja samping-sampingnya itu ada besi kecil teman-teman tekan masukin dah jadi kayak gini dah setelah itu tutup lagi ya tutup lagi laptopnya tapi pastikan dulu itu RAM nya persisi ya teman-teman persisi ya masaknya rapi udah kita tutup lagi tuh simpel banget teman-teman kita cek sistemnya ya kita oke teman-teman aku mau kasih tahu suatu teman-teman jadi ini laptopnya kemarin aku beli harga murah terus aku ganti semua sepatnya ini bukanya juga bisa satu tangan nah hingklaskan teman-teman laptop kelas atas hahaha itu aku ganti itunya engselnya lumayan temen warganya ganti yang selalu 450 tapi dia jadi ringan banget bukanya kayak kelas-kelas laptop kelas atasnya ini telah munculnya teman-teman kalian f1 continue aja nanti akan booting mungkin bootingnya agak lama dari biasanya buat penyesuaian itu biasa jadi nggak usah khawatir atau kadang malah ada blue screen apa ada blue circuit screennya itu agak lama bisa 5 menit tapi nggak papa tunggu aja itu normal kalau setelah update RAM Nah aku skip aja ini cukup ya teman-teman ya ini sudah teman-teman ya booting ini laptopnya masih HDD ya teman-teman belum SSD jadi awal bootingnya itu agak lemot kalau baru hidup itu lalu pun RAMnya gede tapi dia masih HDD jadi enggak cek kenceng kalau pakai SSD teman-teman tapi kalau udah ya udah selesai ini loading-loading awal-awal itu teman-teman nanti akan semut ya buat buka aplikasi banyak bisa atau kalau yang mau YouTube pemula itu buat nuyul buat nuyul jam tayang tuh bisa banget ini bisa sampai 40 tab Chrome kalau kalian buka persamaan itu pun slot RAM-nya masih sekitar 70% masih aman teman-teman enggak tapi kalau awal-awal muncul awal-awal buka tuh kayak gini teman-teman agak lemot banget tunggu aja ya teman-teman bentar nah ini teman-teman udah muncul ini kalian bisa lihat ya kelihatan nggak ya itu RAM-nya DC 10GB teman-teman itu 8GB satu keping sama 2GB 31 keping besok kalau ada dana lagi aku update ke 16GB ya teman-teman ya Oke teman-teman sekian aja ya videonya Terima kasih sudah nonton jangan lupa jempol ke atas dan komentar selamat menikmati